Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Datangnya dari hamba Allah dari Palimanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Mohon maaf Buya sebelumnya Saya mau tanya dan mohon pencerahannya Ada yang menafsirkan bahwa Hijab wanita muslimah itu Adalah sopan santunnya Dalam artian wanita tersebut Tidak memakai hijab Tapi hijabnya adalah sopan santunnya Lantas bagaimana cara Wanita tersebut menjaga Dari pandangan kaum laki-laki Mohon pencerahannya Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di dalam diri kita adalah lahir dan batin Lahir harus kita patuhi Ada syari'at zuhir yang ngurusi zuhir kita Solat ada sujud rokok Batinnya adalah khusyuk Hati kita sujud kepada Allah Jangan sok batin yang penting Saya ingat Allah terus Tidak dibenarkan Harus ada sujud rokok Itu perintah Allah Semuanya ada lahir dan batin Tidak ada orang mengaku ada batin Tapi tidak ada zuhirnya Bohong Saya sudah khusyuk dalam sholat Sholat tidak? Tidak Bagaimana bisa dikatakan Khusyuk dalam sholat Sholat saja? Tidak Sholat dulu baru nanti ada khusyuk Begitu juga masalah urusan hijab Ada perintah hijab zuhir Bagaimana Dikatakan dia dekat kepada Allah Dengan hatinya Akhlaknya baik kepada Allah Tapi dia dengan Allah secara zuhir Tidak mau patuh Ini Hijab zuhir harus Ada pun hijab batin Uruslah hati semua Orang harus bersih hati Jauh dari kesombongan Jauh dari dengki Jauh dari dengki Itu kan hatimu Hatimu harus itu Ada pun masalah hijab lain Dan hijab itu kesepakatan orang berakal Hanya Kalau urusan hijab itu Urus ini adalah Kesepakatan orang berakal Hanya perbedaannya adalah Kaum dengan kaum Agama dengan agama Hanya orang gila saja Yang membiasakan Istilah telanjang bulat Biarpun orang kafir sana itu Juga pasti Masih ada Tata kramadzohir Pakai baju Cuma ada baju Pakai rok pendek Mereka tidak ada Coba Tidak ada Satu negeri membebaskan telanjang bulat Tidak ada Hanya negeri gila itu Urusan hijab Kesepakatan manusia berakal Sebelum urusan agama ini Biarpun di negeri Yang katanya Amerika Dan sebagainya Tidak ada Membebaskan perempuan Bahkan ada perempuan Kalau ada Seratus perempuan Berbaris Tidak pakai baju Ditangkep kok Kenapa Hijab ini Kesepakatan orang berakal Cuma nanti Berbedaan antara kaum Dengan kaum Kaum agama Dengan agama Nah ini orang Islam Kok ngomong Bingung masalah hijab Ini kan aneh Bener Di negeri kafir pun Masih ada hijab Cuma beda-beda Ada yang hanya Ngubintar dada Sama perut Ada yang ada ini Ada Kalau telanjang bulat Tidak ada Itu hanya kelompok Orang gila Kelompok binatang Itu Karena mereka Bimbingannya adalah Sesuai Bimbingannya seperti itu Ya kayak begitu Tapi hijab Ini kesepakatan orang berakal Makanya aneh Bener Kalau di negeri Orang Islam Orang Islam Masih membicarakan Tidak perlu hijab Duhir hijab batin Telanjang bulat sana Yang penting hatimu baik Begitu Dikatakan gila anda Hijab itu kesepakatan Baru kita kembali Pada agama Aturan agamanya Bagaimana sih? Aturan agamanya Anda pakai hijab penutup Antara masalah wajah hilab Di antara ulama Yang mau pakai jadar Silahkan pakai jadar Yang tidak pakai kerudung Menutup rambut Menutup dada Menutup ini Sudah Masya Allah Itu kesepakatan orang berakal Kemudian dilanjutkan Orang berakal Yang beragama Orang yang beragama Ditingkatkan Beragama Islam Mana agama yang Perkenalkan telanjang bulat? Agama apa? Tidak diterima oleh orang Agama gila Nah jadi Duhir ini Hijab Duhir ini Sudah disepakati Termasuk di dalam agama kita Ada Jangan sampai Seperti wanita Yang sombong Lalu berkata Enggak penting Yang penting kan hati Oh hebat Bener Berarti hatinya Siti Fatimah jelek ya Sampai perlu pakai hijab Rapi-rapi begitu Innalillah Semestinya tidak akan keluar Di mulutnya orang Islam Seperti itu Pertanyaan sepertimu Tidak sah Siapa yang tahu hatimu? Apakah Anda senang Jika ada orang berkata Oh hatiku sudah bersih Senang enggak? Enggak senang orang sombong Jadi enggak sadar Kalau dia telah punya Akhlak yang jelek Karena menyombongkan diri Yang penting kan hati Biarpun saya enggak berjilbab Tapi kan hati saya bersih Anda senang enggak orang gitu? Karena dia sombong Enggak sadar Dia ngomong begitu Enggak sadar Sudah begitu ngomong Yang penting kan hatinya Haji Dia ngomong begitu Juga enggak sadar Aneh Memang kalau sudah orang Mulai aneh ya aneh Tapi alangkah indahnya Jika Anda Termasuk orang yang belum berkijab Tinggal minta Ya Allah Mudahkan anggotu berkijab Itu saja Tanpa harus menghinakan Seolah-olah merendahkan Yang berkijab Yang penting hatinya Kadang-kadang dibandingkan Apa artinya kamu berkijab Tapi kamu suka gunjing Lebih bagus yang Tidak menggunjing Tapi tidak pakai hijab Oh bukan perbandingannya itu Perbandingannya begini Orang pakai hijab Sama yang menggunjing Dibanding dengan orang yang menggunjing Enggak pakai hijab Itu bandingannya Jadi Adik-adikku yang belum pakai hijab Allah memandangmu dengan kasih sayang Sehingga dengan keadaan belum berhijab pun Dikasih sayang oleh Allah Diberi nikmat Maka yuk kembali kepada Allah Maka kami himbu Hei yang sudah berhijab Jangan sekali-kali pandang Anak-anak atau gadis-gadis Yang belum berhijab Dengan pandangan meremehkan Sebab yang rusak hatimu Merendahkan orang lain Jangan sampai hijabmu Menjadikan dirimu sombong Jangan sampai Dengan hijabmu Menjadikan dirimu sombong Berhijab hatinya sombong Tetap jelek Hatinya Tapi hijabnya diterima oleh Allah Perbandingannya bukan Itu tadi Bukan orang pakai hijab Lalu sombong Orang yang tidak pakai hijab Tidak sombong Bukan itu perbandingannya Kemudian Wahai yang belum pakai hijab Berhati-hatilah dalam berucap Jangan rendahkan yang berhijab Yang bersekrudung ini Yang sudah pakai menutup aurat Jangan rendahkan Yang tidak berhijab saja Tidak boleh direndahkan Apalagi yang sudah pakai hijab Apalagi pakai bahasa yang tadi itu Yang pentingkan hati Padahal dia sudah masuk ilayah sombong Tidak sadar Yang pentingkan hati Hatimu sudah baik Masya Allah Tidak sadar Merendahkan orang lain hatinya baik Bagaimana dia Begitulah orang sakit Orang sakit Yang belum berhijab Semoga segera dimudahkan Allah berhijab Yang sudah berhijab Semoga diberi ketawa Tuhan oleh Allah Diberi cinta kasih kepada yang belum berhijab Selesai masalah hijab Kemudian setelah itu kami tambahkan Masalah pakai cadar dan tidak pakai cadar Anda sudah sibuk Tidak usah ribut masalah ini Jangan masuk ilayah kesombongan Jangan mentang-mentang Anda sudah pakai sadar Pakai cadar Merendahkan yang belum pakai cadar Innalillah Ulama dalam ini berbeda pendapat Sebagian mengatakan wajib Sebagian tidak Jadi yang tidak pakai wajah Tidak pakai cadar Itu sudah ikut ulama Yang sudah pakai cadar Bersyukurlah Allah menjadikan Anda Sudah tidak ridu lagi Anda dilihat oleh orang lain Alhamdulillah Bersyukur Tanpa harus merendahkan yang tidak pakai cadar Ini kadang-kadang urusan ini Yang sudah bercadar Sudah masuk wilayah sombong lagi Setiap melihat belum pakai cadar Ajib Kenapa kau masih masuk wilayah yang rendah lagi Setelah itu Anda bersyukur sudah pakai cadar Sehingga kadang memasalahkan sesuatu yang tidak penting Soalnya cadar itu masih kelihatan matanya dan sebagainya Sudahlah Orang belajar pelan-pelan Tutup mulutnya saja Alhamdulillah Sudah Yang penting pakai kondung Yang tidak benar itu sudah pakai cadar Tidak pakai baju Ini orang aneh Sudah pakai cadar Alhamdulillah Menutup ini Sampai dikatakan Buya katanya kalau pakai cadar Alisnya kelihatan tidak boleh Dibuka cadarnya pun Ulama ada yang mengatakan boleh kok Kenapa kau masuk wilayah aneh-aneh ini Umat ini Sehingga saling merendahkan Yang sudah pakai cadar Sudah punya surga tenteng sana Tenteng sini Sehingga kalau melihat yang belum bercadar Dengan kerendahan Tapi kalau ada seorang wanita itu Meningkatkan dirinya untuk bercadar Hal yang mulia Karena dia telah memangkas Kesenangan hatinya untuk dilihat orang lain Hal yang baik Sehingga di pesantren ini Tidak diperintahkan Tidak kita wajibkan Dan juga tidak dilarang Karena kita ambil Untuk yang umum di masyarakat saja Karena intinya Karena yang kita beresin banyak Yang kita beresin adalah orang yang pakai katok pendek itu Yang bajunya ngacu itu Yang kita beresin Ya sudah pakai baju begini Alhamdulillah Tapi kalau ada yang pakai cadar Santri kita bakal pakai cadar Cuman jangan sampai terdengar suara Wasanya disini wajib pakai cadar Tidak ada itu Sehingga dia akan disampaikan seperti ini Kenapa? Supaya orang itu mengerti Bagaimana memahami orang Jangan sampai gampang merendahkan orang lain Tapi anak yang pakai cadar Banyak dia Santri Al-Bajah Banyak pakai cadar Banyak pakai cadar Tapi sukarela bukan perintah dari pondok Bukan perintah dari ini Sebab kita memahami perbedaan ulama disini Semoga Allah menjaga Orat anak-anak kita semua Orat kita semuanya Wallahu a'lam bisawab